Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi lor di pagi yang mendung ini suasana mendung di persiapan lahan untuk tanaman pokcay sudah saya persiapkan dan ini benihnya dan sebagian yang sudah saya tanam yaitu di bedengan nah seperti ini saya tanam jaraknya 20 cm satu kilan ya satu kilan jadi tapi enggak perlu dikilanilah ya dikira-kira saja nanti biar untuk pertumbuhan tanamannya biar bisa bagus nah ini lahan yang baru sudah saya siapkan jadi pokcay yang sebelah sini sudah habis habis kemarin sudah banyak yang mesen dan ini tinggal cesin dan sebelah sininya juga itu bekas tanaman pokcay sudah habis juga jadi hari ini rencana kita tanam nah ini pada tanaman bayam yang saya selai dengan cesin nah nanti bibitnya kita tanam nah kita pilih bibit tanaman pokcay yang bagus adalah yang kuat atau agak sedikit kaku jadi pada saat untuk ditanam dia kuat nah kita pilih yang sudah agak besar di persemen mari kita bawa ke tempat penanamannya yang lahannya sudah kita persiapkan nah cara tanamnya itu mudah lho yang penting tanahnya itu gembur dan di kuat di kuat apa lho ya di kuat dengan akan jari agak sedikit ditekan tapi jangan menggunakan tenaga dalam hehehe ya cukup kira-kira agak dalam terus ditekan biar kuat nah tekstur pada bedingan tanaman ini harus agak sedikit gembur jadi akar pada tanaman ini bisa mudah untuk mengembang karena utamanya dari tanaman pokcay ini adalah ketersediaan ungsur hara yang cukup nah termasuk ketersediaan pupuk kandang ini harus kita campur dengan bagus nah bedingan saya buat seperti ini kenapa tujuannya karena pada saat nanti kita siram tanaman atau air itu tidak keluar terlalu jauh atau kemana-mana ya penyiraman ini dilakukan secukupnya ya tapi yang bagus adalah pagi dan sore enggak usah terlalu basah sekali ya kita tanam seperti ini nah terima kasih sudah melihat video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati